Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ini aku record videonya hari Senin ya bun Kebetulan anak-anakku itu lagi pada sekolah Dan suamiku lagi ada keperluan mendadak keluar kota Jadi aku di rumah aja berdua sama dede Prana Ya bun, kalau berdua sama dia Yaudah deh aku gak bisa pegang pekerjaan apapun Alhasil rumahku berantakan Ini tuh pagi-pagi ya bun Karena di kulkas memang kosong Aku belum ke pasar Jadi aku masak seadanya Aku cuma bikin nasi goreng Pake bawang merah sama telur Karena emang stok bumbu dan sayur udah habis banget Aku belum ke pasar Kagok bun, nungguin hari Selasa Soalnya pasarnya itu hari Selasa Ini pagi-pagi perutku udah keroncongan aja Jadi aku makan sekalian nyewapin dede Prana Dia itu kalau makan susah Kalau di rumah kayak gini nih Harus sambil main HP Kalau di luar makannya agak banyak Tapi ya itu bun harus keliling satu RT baru habis satu piring Sampai rumah dia yang kenyang aku yang lapar Ini makannya gak habis ya bun Emang rasanya itu kurang maknyos Biasanya untuk dede Prana aku itu suka pake kaldu jamur Tapi kebetulan kaldu jamur aku udah habis Aku itu suka pake totole bun Enak banget rasanya Dan ini dia minta teh manis katanya Yaudah deh aku kabulkan Anak kecil aja pengen ngopi Ya ini pasti yang ngabisin emaknya Ini tuh pagi-pagi ya bun Jadi aku susah gitu buat bergerak Soalnya temen-temennya itu gak ada yang datang buat main Mungkin nanti kalo temen-temennya udah pulang sekolah Pak Ud baru deh aku bisa bederes Jadi tugasku hari ini adalah melayani Ananda dengan sepenuh hati Jadi tadi itu ya bun Setelah sarapan Dia itu mengeluarkan zat Jadi dia kan tadi pake baju biru ya Pake baju bademen Sekarang dia udah ganti baju lagi Dia itu sehari bisa 3-4 kali ganti baju Karena aku tuh paling anti liat anak kotor Jadi kotor sedikit ganti bajunya Gak apa-apalah banyak cucian Yang penting anakku selalu bersih Ini aku sambil ngelap-ngelap meja ya bun Soalnya meja aku ini udah kotor banget Aku juga mau bersihin rak dinding aku Jadi emang di ruang TV ku ini nuansanya biru Karena jujur aku itu suka banget sama biru Apalagi sama Doraemon Jadi dulu itu aku berencana Untuk mendekor dapurku semua serba pink Dan ruang TV ku serba biru Sedangkan di ruang tamu Aku dekor warna coklat dan putih Tapi sekarang setelah aku punya rumah manja Semua itu berubah Pelan-pelan sedikit demi sedikit Aku akan merubah semua cat di rumahku Menjadi warna pink Setuju bunda? Tapi karena ukuran rumahku ini lumayan besar Jadi ngeruyuh ya bun Pelan-pelan aja Yang penting kita gol Kok gol sih? Ini aku mulai elap-elap ya bun Si Emonnya Kasian banget Dia sampe buluk Gonzalez Gak pernah aku rawat Sepertinya dia juga capek Karena dari dulu sampe sekarang Dia mangap terus Gak pernah mingkem Happy terus Doraemon kayak aku Happy dong bunda Aku itu udah dikasih rejeki sama Allah Tiga orang anak Ganteng-ganteng Cantik Sehat-sehat Suamiku juga baik Pengertian Ya walaupun hidupku penuh dengan liku-liku Jauh dari saudara Keluarga Orang tua Tapi aku bahagia kok bun Mungkin ini udah takdir dari Allah ya Ya Allah Itu dede prana Gula tak litik Orang gelemen Coba liat Ya ampun Terdaik gak jadi gusti Si Emon mangap way Ayah lalur Dan ini aku kembalikan ke tempat semula ya bun Kita susun-susun Biar rapi dan cantik Mungkin suatu hari Kalau rumahku udah berubah menjadi warna pink Doraemon ini akan kucet kepalanya menjadi warna pink Jadi naun atunya Ngaran namanya Doraemon warna pink Oke lupakan Doraemon warna pink Sekarang aku menuju ke tempat TV ku ya bun Disini tuh ada meja ya Meja salah ukuran Meja salah pembuatan Gak tau maksudnya apa bikin meja seperti ini Dan aku juga dapet ini apa Gardus sepatu ada disini Baiklah nanti kita sulap menjadi Wadah-wadah yang cantik dan menarik Mumpung Dede Prana lagi anteng Lihat HP Jadi mari kita bersihkan salon ini Ini adalah salon pelampiasan aku dan suamiku Kalau kita lagi gabut Kita itu suka karaokean Nyanyi bun Biasa cingcong Enggak ketang Itu mah buat kalau lagi halo-halo gitu loh bun Kalau misalkan di rumah lagi yasinan Lagi pengajian Itu suka pake itu gitu loh bun Oh iya itu kursi aku pakein ala Soalnya rasanya panas gitu Ketambah lagi udah ada beberapa jahitan yang jebol Makanya aku pakein selimut tebal dan dingin Untuk melapisi lapisan-lapisan tersebut Ya Allah lapisan Emangnya keren ngomongin permukaan bumi lapisan Ya Allah Akhirnya pasukan kokoma kunci datang ya bun Jadi aku ini rada bebas bergerak Dan mempeng anakku lagi main Mari kita eksekusi Nah disini aku punya gardus bekas sepatu ya bun Daripada dibuang sayang Disimpan di atas lemari juga pasti berdebu Mari kita tutupi keburikannya dengan yang cantik-cantik Jadi aku mau bungkus Wadah sepatu ini pake wallpaper Menjadi warna pink Nanti kalau udah jadi Bisa jadi wadah cangcut Enggak bun Bisa jadi wadah kaos kaki Bisa jadi wadah casan Pokoknya sama kabel-kabel lu tukar para rake gitu loh bun Buat wadah sepatu lagi juga bisa bun Tapi kan warnanya itu jadi pink Jadi cantik Unyu-unyu Seperti aku Tapi kalau aku mah Biasanya buat wadahan seperti apa ya Lakban Solasi Gunting-gunting Terus apalagi ya Bengket rambut Gitu lah buat di kamar anakku Kayak gitu bun Ya daripada dibuang ya bun Sayangnya Alias mubazir Mending dipergunakan Soalnya kan kalau wadah sepatu kayak gini Dia kan tebel ya bun gardusnya Jadi bagus Gak pelenyan-pelenyon Biasa weh atuh ngomong nace Mending ngegas Sok diliat dulu ya bun Aku mau berhenti ngomong Mau minum dulu ya haus Biasa weh atuh ngomong nace Alhamdulillah udah minum Udah jadi juga Ini gardus ajaibnya Nah ini nih Kita masukin Kayak gini bun Kan lumayan Jadi rapi Jadi wallpaper itu ya Fungsinya sebenarnya apa? Untuk menutupi keburikan Nih ya bun Aku kasih tau Jadi tadi Setelah aku bungkus gardus itu Anakku itu Main air di kolam renang dia Alhasil kolam renangnya kotor Dan aku kuras bun Aku ini basah-basah loh bun Bajunya Tuh kan Ini dia tuh abis mandi Udah ganteng Udah wangi Cuman pake cangcut Sama kaos oblong Tiga kali Kita ganti baju Ini tuh masih siang bun Masih jam sebelasan Belum lagi sampe sore Bisa lima kali ganti baju dia mah Kebetulan Ini anak bujangku Udah pulang dari sekolah ya Jadi aku bisa beresin tempat tidur Yang udah pernah liat Aku beberes tempat tidur Pasti udah pada tau Aku itu gak pernah pake spray Aku pakenya ini nih Apa ya namanya Bed cover Selimut kah? Yang pastinya ini dikasih mama aku Prilovetan gitulah Dari luar negeri Atau bahasa gaulnya Cimol Aci di cemol Tapi emang bagus loh bun Biarpun dipake gugulingan Dia itu gak akan kusut Dan rasanya adem banget Rasanya kayak kita pake AC Angin cepoy-cepoy Oke bantal dan guling udah rapi Selimut juga udah dilipat Mari kita bersihkan Kasur punya suami Ini juga sama bun Rasanya tuh adem banget Dan gak mudah kusut Aku tuh kayak lagi promosi ya Ntar kalo ada yang pengen Terus belinya dimana? Hah? Belinya dimana? Kan gak ada Gak ada loh Harus ke kendari sana Kalo mau boleh ya Ke kakakku aja pesennya Ke kakakku yang di kendari Nanti dia beliin terus dikirim Oke ya bunda Karena hari ini aku gak punya sayuran Kebetulan tadi ada si mang pindang lewat Aku panggil aja Mang 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 Aku beli aja ikan pindang ya bun Tiga siki alias tiga ekor Aku goreng kering aja Rasanya udah enak banget Kemudian aku bikin sambal terasi Pas aku lagi bikin sambal Anak gadisku itu Aku suruh ke depan ya bun Buat beli coel Aku suruh beli terong sama jengkol Makanan favoritku Vitamin D Dede yun Kalo orang Sunda pasti ngerti Apa yang aku maksud Tapi kalo di luar Sunda Hampurannya Maaf Ternyata setelah kokoreh di kulkas Ada bayam dikit bun Nyelap gitu Yaudah deh aku rebus aja Mau aku jadikan coel Setelah ini aku mau mukbang ya bun Pokoknya harus didengerin Kalo misalkan bagus Aku mau bikin konten mukbang Nih liat nih Bayam Terong Jengkol Ikan pindang Sambal terasi Nasinya sabakul Wajib etamah Ikki Ikan pindang Merdeng Ikan pindang Amin Terima kasih Kaeap Terima kasih Sambal terasi Top Rata Kaeap Hasbi Yengkok Adita Cya Rata Selamat Makah Pot Sambal terasi selamat menikmati